Direktorat Jenderal, Dirjen, Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Diktiristek, Abdul Haris mengunjungi Universitas Indonesia, UI, Depok, selasa 30 April 2024. Kunjungan Haris tersebut untuk melihat langsung pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SNPMB 2024. Kehadiran mereka disambut langsung oleh PLT Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI, Deddy Pribadi. Haris didampingi Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Ganefri dan jajarannya untuk melihat langsung pelaksanaan UTBK di UI. Jumlah peserta ujian tulis berbasis komputer UTBK, Seleksi Nasional berdasarkan tes SNBT, Perguruan Tinggi Negeri, PTN, tahun 2024 tembus di angka ratusan ribu. Menurut Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SNPMB, Ganefri, jumlah peserta UTBK secara nasional diikuti oleh 785.058 peserta. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Dirjen Diktiristek, selaku penyelenggara menyediakan 74 lokasi pusat UTKB. Jumlah peserta UTBK tahun ini 785.058 ini berada di 74 pusat UTBK, kata Ganefri saat meninjau UTBK di Universitas Indonesia, UI, Depok, Jawa Barat, selasa 30 April 2024. Ganefri menyatakan bahwa di tahun 2024, Dirjen Diktiristek juga menambahkan perluasan akses UTBK ke wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Ada 6 sub UTBK di Mentawai, Nias, Buol, Anambas, Sanggirta Laut. Ini daerah 3T walaupun pesertanya kecil, tetapi mereka sangat terbantu dengan kita membuka akses, ujarnya. Sebagai informasi tambahan pelaksanaan UTBK akan berlangsung dalam 2 gelombang. Gelombang pertama, dimulai hari ini, selasa 30 April 2024 hingga selasa 7 Mei 2024. Sedangkan UTBK gelombang kedua akan dilaksanakan pada selasa Senin 14 hingga 20 Mei 2024. Pengumuman hasil UTBK sendiri akan dilaksanakan pada Kamis 13 Juni 2024.